Assalamualaikum Sobat Cirek Kembali lagi kita di program Melawan COVID-19 Tema kali ini kita akan mengangkat Tentang pencegahan Stunting di saat pandemi Sudah ada beberapa resep Di FGD kita kali ini Yang kita undang Yang benar-benar Bidangnya ini Dari Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Atau DPPKB P3A Kompeten Cianjur Saya sudah mengundang Bapak Haji Deddy Rudiana Saat? Dan juga Bu Ida Parida Setiawati Kasih advokasi KIE Dan Penggerakan DPPKB P3A Kabupaten Cianjur Gimana kabarnya hari ini? Bidang? Alhamdulillah Selamat sehat Selamat sehat Semangat Pak Ini kedua kalinya nih Saya mengundang Dinas DPPKB P3A ini kan Kedua kalinya nih Di acara kita nih Nah Kalau sebelumnya kita lebih ke Peran Dinas sendiri Mensosiasikan protokol kesehatan Seperti apa kan Nah kali ini kita akan lebih spesifik Terkait stunting Kenapa kita mengundang Karena Pemerintah sendiri Itu sudah menunjuk BKKBN Untuk Ya leading sectornya kan Terkait dengan percepatan Perlindungan stunting Targetnya Kalau saya di 2024 itu harus 14% Nah Mungkin bisa jelaskan nih Pak Dokter Dinas sendiri Menindaklanjuti Ya arahan dari Pemerintah Pusat ini kan Terkait dengan stunting itu Itu Seperti apa gitu Kita pengen tahu nih Programnya Kebijakannya gitu Terima kasih Pak Hari Untuk Kali ini kita memang Ada 8 prioritas Sebelum saya menjelaskan Ke stunting Yang akan digarap Atau dilaksanakan oleh Itu Dinas DPPKB P3 Kompetensi Anjur Itu memang Suatu rangkaian Dari Rakernas DPPKM Di tingkat pusat Jadi kita 8 prioritas itu Yang pertama adalah Pendatuan keluarga Yang akan dilaksanakan Pada bulan April Sampai Mei Dari 1 April Sampai 31 Mei Secara selentak Di seluruh Indonesia Karena Dengan data itu Kita Bisa berbicara Banyak lah Dan Selama ini Memang data itu Kita Selalu berubah-ubah Ya mudah-mudahan Setelah pendataan keluarga Nanti kita punya Satu data yang Valid Yang akurat Untuk Perencanaan Pembangunan selanjutnya Yang kedua adalah Masalah stunting Pencegahan dan penanggulan Stunting Yang memang Tadi dikatakan Sekarang itu Menjadi beban kerja Untuk BKKBN Dari pusat Sampai Lini lapangan Pada saat Tak keras itu Pak Jokowi itu Sampai Kader 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 di masyarakat itu Sudah harus bisa Ikut dalam Pencegahan Stunting Jadi sangat Penting sekali Yang ketiga Itu Mengenai Pembangunan Keluarga Ketahanan keluarga Yang keempat Mengenai Apa Pelayanan Keluarga Berencana Dengan Metode Jangka panjang Jangka panjang Ini mungkin Sebelum ke stunting Kita ingin Biar nanti Misalnya juga Tahan Kedepan Kita mungkin Mana sih Yang delapan Prioritas ini Memang harus Segera dilaksanakan Yang kelima Adalah Mengenai Pemberdayaan Perempuan Dan Ini Apa Perlindungan Anak Yang keenam Mengenai Kampung Keluarga Berencana Kampung Keluarga Berencana Itu juga Menjadi Prioritas Karena Mungkin Kedepannya Setiap Pelayanan Itu Dilaksanakan Di Kampung Keluarga Berencana Keluarga Berkualitas Dan Selanjutnya Mungkin Ada Repitalisasi Posjandu Kembali Lagi Mengenai Stunting Stunting Itu Memang Sekarang Itu Akibat Dari Asupan Makanan Yang Tidak Adequat Atau Bisa Disebabkan Penyakit Dimulai Pada Saat Ibu Hamil Terus Sampai Melahirkan Dan Usia Dua Tahun Jadi Itu Biasanya Yang Paling Sangat Ini Sekali Adalah Dalam Perkembangan Otak Perkembangan Otak Terhambat Stunting Itu Kalau Dulu Memang Kekurangan Gizi Itu Atau Gizi Buruk Itu Bisa Diperlihatkan Dengan Kondisi Bayi Itu Yang Apa Kekurangan Energi Protein Itu Sekarang Hampir Sudah Tidak Ada Lagi Tapi Sekarang Itu Dengan Stunting Itu Dimulai Dari Proses Kehamilan Proses Kehamilan Jadi Proses Kehamilannya Ibu Kurang Mendapatkan Gizi Yang Baik Terus Bisa Pada Saat 7 Bulan Juga Bisa Bisa Ada Yang Meninggal Di Kandungan Karena Kurangnya Asupan Gizi Tersebut Juga Bisa Kalau Ini Lahir Juga Prematur Prematuritas Jadi Sekarang Itu Kita Diharapkan Jadi Untuk Pencegahan Stunting Itu Bahkan Dimulai Dari Sebelum Pranikah Sebelum Pranikah Jadi Calon Pengantin Itu Nanti Akan Dibekali Dengan Pengetahuan Mengenai Stunting Jadi Nanti Kalau Dia Mempunyai Anak Itu Sudah Siap Nanti Pada Saat Hami Harus Gimana Terus Pada Saat Persalinan Juga Harus Gimana Sampai Dua Tahun Itu Harus Gimana Nanti Akan Dibekali Pengetahuannya Karena Kalau Hanya Pencegahannya Penangannya Setelah Lahir Kita Sudah Agak Terlambat Jadi Jadi Harus Dalam Proses Pada Setelah Kehamilan Itu Makanya Ada Istilahnya Seribu HPK Seribu hari Seribu hari Pertama Kehidupan Iya Jadi Sembilan Bulan Di Rahim Ibu Terus Selama Sebelas Bulan Mungkin Di Ini 24 Di Amis Sembilan Jadi Pokoknya Antara 270 Hari Di Dalam Kandungan Dan Tujuh Tujuh Ratus Tiga Tiga Puluh Di Setelah Lahir Oke Pertanyaan Gini Ini Apakah Memang Stunting Itu Penyembuh Hanya Karena Kurang Aspeng Gizi Atau Ada Faktor Lain Ya Ada Faktor Lain Tapi Paling Utama Adalah Dari Asipan Gizi Oke Jadi Pada Setari Tadi Saya Katakan Bisa Ada Penyakit Penyerta Pada Saat Itu Terus Pada Apa Terlalu Apa Terlalu Pendek Interpal Dari Kelahirannya Gitu Jadi Misal Setahun Ini Melahirkan Mungkin Dua Tahun Lagi Sudah Melahirkan Lagi Itu Makanya Terlalu Pendek Berarti Tidak Hanya Gizi Saja Tapi Berkaitan Dengan KB Kan Itu Juga Jadi Salah Satu Penyebab Kehamilan Yang Pendek Terlalu Pendek Itu Juga Bisa Menyebabkan Berarti Saling Sinkron Ya Iya Jadi Makanya Sekarang Itu Kita Bebankan Ke BKKBN Pencegahan Stunting Itu Karena Pertama Di BKKBN Itu Pertama Punya Petugas Lini Lapangan Yang Luar Biasa Contoh Contoh Di Cianjur Di Cianjur Itu Kita Punya Penyuluh KB Terus Ada Koordinator Kecamatan Terus Ada PPL Penyuluh Lapangan Untuk Pos Yandu Ada Pos KB Desa Dan Pos KB Desa Dan Kader Kader Pos Yandu Kalau di jumlah Mungkin ada 14 14 ribuan 14 ribu Ya Petugas Petugas Ya tadi Nanti Untuk Pencegahan Stunting Tadi Sampai saat ini Berarti KB itu Bisa Mencegah Stunting Iya Makanya Sekarang Kita Di Bebani Bukan Hanya Persoalan Gizi Ketika Jarak Angka Jarak Lahir Setiap Setahun Misalnya Itu Berpengaruh Juga Gizi Gizinya Pertungguannya Juga Termasuk Pola Suanak Kenapa BKK BN Sekarang Diserahkan Tugas Mempercepat Penurunan Stunting Itu Nah Dici Anjir Sendiri Pak Saya Bukan Tahu Data Terakhir Itu Ada Berapa Jumlah Mungkin Anak Yang Stunting Balita Stunting Nah Kalau Itu Memang Kami Ini Berdasarkan Hasil Penimbangan Balita Memang Kita Juga Justru Kita Itu Berharap Pada Saat Pendataan Keluarga Sekarang Kita Ada Punya Data Stunting Yang Benar-benar Karena Khusus Jawa Barat Itu Karena Penduduknya 20% Sebanyaknya Di Jawa Barat Penduduk Indonesia Itu Jadi Kalau Intervensi Di Provinsi Jawa Barat Ya Intinya Satu Perlima Itu Sudah Bisa Di Perbaiki Angka Stunting Ini Jadi Penyumbang Terbesar Karena Kita Hampir Sudah 49 Juta Penduduk Jawa Barat Penyumbang Terbesar Dengan Kita Lihat Cianjur Aja Kita Lihat Kalau Data Di Cianjur Ini Ada Jumlah Totalnya Usia 0,0 Sampai 23 Bulan Itu Ada 847 Orang Kalau Dipresentasikan Kecil Dari Jumlah Kecil Hanya 0,44 Tapi Terus Dari 24 Sampai 59 Bulan Itu Ada 1897 Nah Ini Yang Sangat Pendek Terus Yang Pendeknya Gitu Saya Sampaikan Dulu Itu Tinggi Atau Panjang Bayi Yang Ideal Itu Yang Adalah 48 Setimeter Ideal Dengan Berat Badan Sekarang Itu 2,5 Kilogram Kilogram Jadi Kalau Misal Di bawah Itu Kita Sudah Masuk Ke Kriteria Stunting Jadi Misal Bayi Kurang Dari 22 Setengah Kilogram Atau Tingginya Kurang Dari 48 Oke Pak Bicara Stunting Bicara KB Bicara Ekonomi Juga Apakah Di Cianjur Merata Tidak Stunting Kasus Stunting Merata Tidak Semua Kecamatan Ada Menurut saya Kalau Kita Benar-benar Pendataannya Kita Akan Mendapatkan Data Yang Real Sekarang Datanya Berdasarkan Sensus Waktu Berdasarkan Risk Case Das Jadi Waktu Tahun 2018 Memang Sudah Ada Penurunan Karena Dari Rik SESDAS Itu Pada Saat 2013 Angka Dicianjur 32% Paling Tinggi Di Jawa Barat Pada Saat Rik SESDAS Yang 2018 Ada Penurunan Sampai 23 Sekarang Masih Di Tataran 20% 23 Masih Makanya Kita Itu Nanti Harus Beban Dari Nasional Itu Setiap Tahun Kan 2,5% Jadi Kalau Kita 4 tahun Kali 2,5% Berarti Anggap 10% Jadi Kita Berharap Angka Stunting Di KPT Channel Itu Pada 2024 Itu 13% 13% Jadi Di bawah 20% Di bawah Nasional Kalau Nasional Kita Sekarang Di Jawa Barat Di posisi Berapa Masih Paling Tinggi Paling Tinggi Paling 2 Terbawah Stunting Mungkin Kita Hanya Ini Dari Garut Oh Gitu Garut Jadi Kita Itu Makanya Ini Sangat Ini Sekali Sangat Strategis Sekali Untuk Kopat TC Hancur Dalam Meningkatkan Menurunkan Angka Stunting Supaya Nanti Kita Mendapatkan Bibit-bibit Unggul SDM Yang Berkualitas Oke Oke Tadi sudah Jelaskan Secara Gambang Program Seperti Apa Tadi Juga Disampaikan Dengan Apa Bahwa Pemerintah Pun Juga Ingin Ini Sampai Ke Kader Kader Terus Sendiri Apa Yang Harus Di Apa Namanya Ya Informasi Apa Yang Dimiliki Oleh Kadar Sendiri Kan Untuk Menyampaikan Masyarakat Ya Jadi Untuk Menjawab Begitu Ya Keinginan Bapak Presiden Jokowi Bahwa BKPB Ditugasin Mengurunkan Angka Stunting Karena Kita Juga Tidak Bisa Bekerja Sendiri Begitu Jadi Banyak Nipra Juga Nah Kita Ada Program Untuk Sasarannya Ini Kita Ada Empat Prioritasnya Yang Pertama Kita Memakai Atau Ada Program Yang Namanya Genre Generasi Berencana Artinya Yang Jadi Sasaran Bidikannya Adalah Generasi Berencana Yaitu Generasi Millennial Zillennial Begitu Makanya Kan Tagline BKKBN Jadi Berencana Itu Keren Karena Ini Disesuaikan Dengan Alam Anak Muda Millennial Sekarang Anak Muda Kan Keren Apalagi Dengan Simbol Seperti Ini Tadi Aja Anak Anak Tau Ini Serah Nyo Karena Memang Dengan Logo Yang Baru Sekarang BKKBN Itu Simbolnya Ada Simbol Lopen Jadi Pertama Yang Jadi Sasaran Kita Generasi Berencana Kenapa Kita Membidik Sasaran Pertama Adalah Generasi Berencana Karena Apalagi Di Kabupaten Cianjur Angka Perkawinan Juga Cukup Tinggi Tertinggi Sejawa Barat Kemarin Hasil Penelitian Dari Yang Dibawa Rumah Bersama Makanya Di Kabupaten Cianjur Keluar Perbuk Untuk Pencegahan Pernikahan Usia Dini Karena Dengan Pernikahan Dini Atau Pernikahan Di usia Remaja Ini Ada Beberapa Efek Terhadap Remaja Tersebut Beberapa Akibat Di antaranya Kalau Pernikahan Dilakukan Di usia Remaja Kesehatan Reproduksi Remaja Akan Terganggu Karena Remaja Masih Pertumbuhan Kalau Dia Misalnya Hamil Nah Ini Tulangnya Juga Akan Terganggu Karena Tulangnya Akan Dimakan Juga Sehingga Nanti Kalau Dia Melahirkan Di usia Di bawah 21 tahun Atau Di usia Anak Atau Di usia Remaja Di bawah 21 tahun Itu Akibatnya Tulang Akan Menjadi Koropos Atau Osteoporosis Nantinya Kemudian Anak Yang Dilahirkan Oleh Remaja Usia Di bawah 21 tahun Ini dia Akan Menimbulkan Stunting Kenapa Menimbulkan Stunting Nah Bidikan Kita Remaja Remaja Identik Dengan Pengen Tampil Cantik Nah Tampil Menarik Gimana Yang Dia Lihat Kemana Remaja Sekarang Kita Artis Korea Artis Korea Kan Walangsing Akhirnya Apa Mereka Diet Diet Otomatis Diet Tes Orang Anda Ini Panyak Tanpa Pengawasan Dokter Harusnya Kalau Diet Yang Benar Itu Ada Pengawasan Ahli Gizi Kalau Tidak Diawasi Ahli Gizi Akhirnya Diet Dalam Artian Mereka Oh Mengurangi Karbo Katanya Gitu Atau Oh Makanya Ini Aja Akhirnya Apa Yang Terjadi Anemia Gitu Gitu Penyakit Lain Lagi Justru Nanti Bayi Yang Dilahirkan Oleh Remaja Anemia Menimbulkan Bayi Yang Stunting Makanya Bidikan Kita Pertama Remaja Dulu Sekarang Fokus Ke Remaja Ada Empat Fokus Fokus Pertama Remaja Prioritas Karena Ya Itu Dia Karena Kita Berada Di Ranah Preventif Penjagaan Ini Stunting Cianjur Sudah Banyak Tadi Sudah 23% Sedangkan Kita Pengen Menurunkan 13% Pokoknya Turun 2,5% Per tahun Jadi Kalau Dalam 4 tahun Turun 10% Berarti Di Pencegahan Kita Yang Harus Digenjot Itu Makanya Tadi Kata Dokter Kenapa Sebelum Menikah Itu Harus Ada Mungkin Conseling Dulu Penantaran Conseling Di Program Genre Ini Ada Kita Membentuk Kelompok Kelompok Namanya Pusat Informasi Dan Canseling Remaja Kelompok Pik Remaja Karena Apa Remaja Biasanya Kalau Bicara Dengan Orang Tuanya Senggah Muncik Sunama Belum Tentu Remaja Ada Yang Mau Bertemu Serang Tapi Kadang-kadang Remaja Ngobrolnya Dengan Remaja Lagi Nah Makanya Dibentuk Ada Yang Namanya Duta Remaja Si Duta Remaja Ini Dengan Musim Pandemi Kita Sesuaikan Dengan Musim Pandemi Mereka Mengadakan Obrolan Obrolannya Online Kadang Mereka Live Streaming Di IG Genre Ranger Ada Live Streaming Ini Semata-Mata Untuk Penjagaan Tadi Stunting Jadi Memberikan Pemahaman Kepada Remaja Ini Bahayanya Kenapa Bisa Timbul Stunting Berarti Sikap Remaja Harus Bagaimana Seperti Itu Terutama Dari Jadi Selain Kesehatan Reproduksi Terganggu Menimbulkan Angka Kematian Ibu Dan Bayi Kemudian Bayi Yang Dilahirkan Kemungkinan Besar BPLR Berat Bayi Lahir Rendah Nah Sedangkan Tadi Kriterianya Bayi Yang Normal Itu Panjang 48 Minimal Berat Dan 2,5 Nah Kalau Bayi Yang Dilahirkan Oleh Remaja Belum Tentu Segitu Nah Jadi Kemungkinan Besar Itu Disitu Ketika Ketika Asosiasi Kebawah Ketemu Mungkin Dengan Orang tua Yang Anaknya Stunting Rata-rata Mereka Alasannya Apa Bisa Bisa Anaknya Terjadi Stunting Pertama Karena Tidak Paham Kita Menemukan Stunting Waktu Kemarin Tahun 2017 2017 Waktu Bu Alif Pertama Di Cianjur Ditemukan Stunting Waktu Itu Di Kamurang Nah Di Cikalong Ternyata Pas kita Cek Kesana Aduh Anaknya Kadar Kalau Kalau Anaknya Kadar Kadar Sesuatu Hal Tidak Mungkin Karena Kadar Sudah Kita Pasti Ilmu Tetapi Ternyata Kok Bisa Juga Menimpa Anak Kadar Apa Yang Menyebabkan Itu Tadi Bisa Saja Kadar Itu Menikah Di Usia Muda Di Bawah 21 Bisa Seperti Itu Bisa Juga Ya Tadi Pada Waktu Sebelum Menikah Dia Asupan Gizi Ibunya Asupan Gizi Remajanya Kurang Atau Bisa Juga Setelah Karena Waktu Itu Ketawanya Udah Bukan Bayi Setelah Dia Melahirkan Ini Juga Pan Perlu Orang Tua Hebat Jadi Orang Tua Hebat Dia Harus Mampu Mengasuh Mendidik Dan Memberi Asupan Kesehatan Kemungkinan Mengasuh Oke Misalnya Bisa Kemudian Mendidik Bisa Tetapi Memberi Asupan Makanan Kadang-kadang Kalau Ini Makan Bayem Padahal Misalnya Kalau Bayi Sudah 6 Bulan Ke Atas Itu Bisa Dikombinasi Bayemnya Bisa Diblender Bisa Diblender Yang Namanya Bayi Silahkan Diberikan Makanan Beraneka Ragam Nantipun Bayi Karena Bayi itu Akan Menerima Gitu Atau Sebelumnya Mungkin Tidak Menerima Kemungkinan Nanti Jadi Kita Harus Tetap Mencoba Diperlukan Kesabaran Ibunya Jadi Faktor Pengetahuan Juga Mempengaruhi Faktor Kesadaran Jadi Pertama Kedua Kadaek Lelah Kahaya Lelah Seperti Itu Kemudian Kaboga Dan Kamampu Seperti Itu Jadi Kenapa Bisa Starting Juga Dari Faktor Itu Bisa Kita Lanjut Kembali Yang Yang kedua Kita Ada Program Orang Tua Hebat Di Orang Tua Hebat Ini Ada Beberapa Materi Materi Yang Tentunya Kita Selalu Kasihkan Ke Yang Tadi 14.700 Sekian Kader Kader Harus Mengetahui Wawasan Itu Kumah Jadi Orang Tua Hebat Karena Nanti Yang Lebih Dekat Dengan Keluarga Di Masyarakat Ya Kader Karena Kader Ini Satu RT Rata-rata Punya Satu Kader Dan Orang Tua Pasti Mereka Lebih Mengeruh Ke Kader Lebih Berani Daripada Kami Yang Misalnya Tiba-tiba Kita Lagi Monitoring Di Di Lapangan Itu Belum Tentu Mau Berterus Terang Kalau Kader Makan Berani Makanya Diperlukan Apa Namanya Wawasan Mengenai Orang Tua Hebat Nah Kemudian Yang Program Ketiga Ada Yang Namanya Program Lansia Tangguh Jadi Lansia Juga Harus Mendukung Kadang-kadang Nah Ini Menarik Asi Eklusif Asi Eklusif Itu Kan Hanya Asi Saja Untuk Bayi Dari Baru Lahir Sampai 6 Bulan Mama Temponya Se Bapana Menuju Kasera Dituh Walaupun Ini Nah Terima Nah berarti ini, jadi lansia tangguh juga harus diberi wawasan, gitu kan, untuk mencegah starting rengma, seperti itu. Jadi dalam asupan gizinya, lansia juga harus paham, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat tadi yang dikaitkan dengan ekonomi juga mempengaruhi, ya. Jadi ada juga di kami program pemberdayaan ekonomi keluarga. Nah ini kan dengan UMKM, kita kerjasama DPPK-PP3A dengan Disperindak Industri Perdagangan, ya. Jadi kita punya kelompok-kelompok yang namanya usaha peningkatan pendapatan aksektor, kelompok-kelompok UPPK-A. Misalnya, oh dia udah bisa nih lantak, tapi kumacarannya supaya lantak nak menari, kemasannya seperti apa, kita minta pelatihannya ke Perindang. Jadi dari muda dulu, sebelum menikah, menikah, sudah jadi orang tua, kemudian punya cucu, kakeknya punya cucu, jadi lansia yang tangguh. Harus turun-menurun, itu harus tahu, Bu, ya. Iya, harus tahu. Jadi sekeluarga itu kena apal bahwa ini lho, bahaya stunting seperti ini, peningkahannya seperti ini. Endingnya ekonomi juga. Nah, ekonomi mempengaruhi, gitu. Tapi, Bu, kalau kita bicara kasus yang terjadi di Cianjir sendiri, stunting, kebanyakan apa pure karena faktor kesehatan, gitu kan, atau ekonomi, gitu. Udah, Bu, ya. Jadi sebetulnya, kalau saya tarik secara ini, ya, tarik ke belakang, memang faktor ekonomi sangat dominan, gitu ya. Karena di kita itu kan jumlah orang miskinnya itu masih 30 persen dari keseluruhan, gitu ya. Sekarang penduduk Cianjir berapalah, 2... Eh, 2,3 juta, ya, betul. 3 persennya sudah 60 jutaan, ya. Eh, mohon. Iya, kan. 2,3 juta. 600 ribu. 600 ribu, lah. 600 ribu kakak yang dalam garis kemiskinan. Sedangkan, ya, antara tidak mampu dan miskin dan sangat miskin itu di kita juga sangat, artinya gelongan yang menengah dan yang... Jauh, gitu ya. Ya, itu. Saya kira, ya, itulah faktor secara keseluruhan mungkin, ya. Jadi sebenarnya memang yang paling berpengaruh terhadap gisi itu adalah faktor kemiskinan. Faktor kemiskinan, ya. Faktor kemiskinan, ya. Faktor kemiskinan, ya. Faktor kemiskinan, ya. Penanganan stunting juga, kita harus ada sinkronisasi dengan atau dengan peningkatan ekonomi, ekonomi masyarakat, gitu. Tadi kan di samping kita mencegah secara ini dari mulai repentif, mulai salam pengantin, terus kalau dia nikah, terus dia hamil, itu harus dikawal. Sampai melahirkan, gitu, ya. Jadi itu program BKKM itu nanti akan ke sana. Jadi itu interagasi juga dengan semua lini sektor, ya. Tidak hanya BKKM sendiri, tapi juga masuk dengan dinas kesehatan, dengan dinas, mungkin penindustrian, ya, kan, ekonomi masyarakat. Kemarin itu kan yang menangani stunting itu ada 13 kementerian, kan. Gitu, dari mulai PUPN, gitu ya, dari, wah banyak lah. Nah, sekarang itu sedang mengarah ke sana, Pak? Iya, jadi sekarang itu karena dengan 13 kementerian itu artinya itu tidak bisa terintegrasi, ya. Jadi angka penurunannya itu sangat rendah. Makanya ambil alih sekarang oleh BKKB. Diambil alih sekarang oleh BKKB. Bukan diambil alih, BKKB yang dipercaya oleh Presiden Jokowi untuk tadi penanggulangan dan penanganan stunting ini. Jadi leadingnya sekarang di sini, ya, gitu. Nah, tadi bicara data, Pak. Kan itu 2019, ya. Kapan akan melakukan pendataan lagi, Pak? Ya, ini tahun sekarang. Tahun sekarang? Mulainnya, Pak Pak? Bulan April, Mei. 1 April sampai 31 Mei. 2 bulan, kan? Iya. Tapi itu secara serentak, Indonesia, tapi untuk stunting Jawa Barat khusus. Khusus stunting Jawa Barat? Jawa Barat, gitu. Jadi memang kita menjadikan ada dua belakang untuk posisi Jawa Barat, ya. Di samping tadi, kita pendataan secara keseluruhan dari kependudukannya, dari persetahan KB-nya, terus dari ketahanan keluarganya, gitu. Jadi, terus stunting kalau Jawa Barat itu. Jadi, kita ingin secara komprehensif tadi, penanganannya itu. Jadi, kan ada penyebab langsung, ada antara, ada tidak langsung. Sebetulnya penyebab yang langsung itu mungkin hanya 30 persen, gitu ya. Dari tadi, dari mulai, apa, ibu tidak memberikan nasi eklusif, terus dalam, pada saat hamilnya itu asupan gisinya kurang baik, gitu ya. Nah, itu hanya 30 persen. Tapi yang paling dominan itu faktor-faktor tadi. Ekonomi, terus lingkungan, gitu ya. Akses terhadap air bersih, akses terhadap sanitasi lingkungan, gitu ya. Itu yang sebenarnya berperan sangat dominan. Mungkin 50 persen. Tapi kalau tadi, interpak, kelahiran, itu kontribusinya hanya 20 persen. Tapi nanti oleh BKKBN itu, yang 30-20 itu akan dijadikan beban kerja BKKBN, gitu ya. Dari yang 20 itu bisa menginikan yang 30 dan 50. Ya, mungkin kita harus bekerja keras aja, kalau kita harus ada percepatan lah. Tadi kita harus bisa menggerakkan seluruh petugas di lapangan yang ada sekarang, gitu ya. Ya, kita berbicara di Cianyur aja sendiri, gitu ya. Dengan yang ada sekarang itu, mereka harus sudah mulai, makanya pada saat tadi pertemuan, kita mulai dengan koordinator kecamatan lah. Kita diberi bekal pemahaman, ditingkatkan pengetahuannya mengenai penanganan stunting. Jadi nanti akan di, secara ini, mungkin minggu depannya kita langsung ke papara PPL, sama petugas di lapangan yang ada di Cianyur itu, satu desa, satu orang PPL. Jadi ada 360 petugas, gitu ya. Terus mungkin nanti kita akan diberikan pengetahuan, pembekalan kepada 720 petugas pos KB desa. Pos KB desa, berarti ya? Dan yang terakhir, mungkin mereka setelah dibekali itu, bisa menyampaikan program stunting ini, pengetahuan stunting ini kepada kader-kader yang ada di desa-desa, di pos Yalu-Pos Yalu. Pak, dengan sumber daya yang ada, gitu kan ya, dengan program-program yang ada. Yakin nggak, 2004-2004 di Cianyur bisa 13% stunting, Pak? Turun. Angka stuntingnya gitu, turun. Bisa? Bisa, Pak. Asal disiplin. Asal disiplin? Iya. Harus optimis dan kita harus ada komitmen dari pemerintah daerah lah. Komitmen. Nah, ini kan kita sekarang pandemi nih, Pak. Iya. Gitu kan, gitu. Iya, Pak. Apa sih yang harus diperhatikan gitu kan, gitu? Apalagi stunting itu terkait dengan gizi gitu kan, gitu. Apa yang harus diperhatikan di pandemi sekarang? Karena kan sebelum pandemi pun juga sudah terjadi stuntingnya. Sekarang di saat pandemi, tambah lagi sekarang pandemi COVID nih, kan gitu. Caranya mungkin, cara untuk mencegahnya gimana? Ya, memang agak ada kendala yang sangat besar ya pada pandemi ini. Ya, kita pertama mungkin berdoa lah. Berdoa. Supaya tadi pandemi ini cepat berakhir. Nah, terus selama pandemi ini kita tadi di pembekalan-pembekalan lah untuk petugas di lini lapangan supaya mereka pada saat pandemi sudah tidak ada, kita sudah siap. Jadi, sekarang itu mungkin tadi peningkatan kapasitas SDM yang ada aja, terutama di lini lapangan, gitu ya. Karena ya tidak hanya sebatas pemberian makanan tambahan aja kalau stunting itu. Jadi, begitu keluar stunting, yaudahlah dikasih makanan, nggak bisa. Karena kita juga sekarang membuatnya cita tamuka juga ya, ini kan, adaptasi kewisian baru, gitu kan. Nah, itu gimana, Bu, mengatasinya, Bu? Karena kan sekarang, ya itu tadi, sebelum pandemi sudah ada stunting, kan gitu. Terus sekarang stunting masih ada, apalagi sekarang pandemi. Untuk mencegahnya, atau mungkin untuk lebih intens bertemu dengan masyarakatnya sendiri, kader-kader itu gimana? Ya, pertama kita dari sisi sosialisasi ya. Untuk sosialisasi ini kita menggunakan berbagai media, dari mulai media online, kemudian mensos juga kita pakai, kemudian media elektronik, radio, gitu. Nah, kalau untuk ke kader, kita punya aplikasi yang namanya Silili Keren. Silili Keren? Silili Informasi Lini Lapangan Keluarga Bersana. Ada yang singkatan dulu. Aplikasi Silili Keren ini semacam Facebook. Nah, cuma ini langsung dibawah pimpinan BKPBN. Jadi, kalau Facebook itu bisa kebukanya sama si Facebook. Kalau ini BKPBN bisa pantau. Itu hanya untuk kader ya? Ya. Nah, ini di Silili Keren ini dari mulai penyulung KB, harus masuk, menginstall Silili Keren. Kemudian tenaga penggerak desa, kemudian korcam, ordinator penyulungan, kemudian PPL, pentugas integrasian lainan di posyandu. Kemudian juga ada pos KB di Silili Keren ini, kemudian ada sub-pos KB, lalu ada kader sampai ke tingkat RT, entah itu kader bina keluarga balita, kader bina keluarga remaja, kader genre. Nah, ini jumlahnya beribu-ribu, karena Silili Keren ini pengikutnya se-Indonesia. Nah, kami mewajibkan kepada kader Cianjur semuanya masuk di aplikasi Silili Keren, karena apa? Di aplikasi ini banyak diberikan pengetahuan-pengetahuan, dengan caranya yang singkat, padat, dan jelas. Seperti itu, jadi kayak di WA saja, hanya kalau WA kan terbatas gitu ya, tapi kalau di Silili Keren di Indonesia tadi, materi bisa disampaikan di sini, di aplikasi Silili Keren. Nah, jadi ini mah pasti, inilah sama semua, karena melihat juga sekarang, orang sekarang lebih banyak membaca HP daripada baca koran. Terus orang sekarang lebih banyak tinggal di rumah, karena adaptasi kebiasaan baru, kalau tidak terlalu penting jangan keluar rumah. Nah, seperti itu. Jadi, dengan aplikasi Silili Keren ini, banyak membantu sosialisasi dan promosi mengenai program apapun gitu, program bangga rencana, pembangunan keluarga, kependudukan keluarga berencana, termasuk stunting. Nah, jadi ini yang bisa menambah wawasan kepada kader, kepada poskapit. Oke. Di sinilah mereka bisa berkomunikasi. Hmm. Gitu. Nah, kemudian yang kedua, aplikasi, kemudian di radio, kita lakukan talkshow-talkshow, karena masih ada juga pemirsa yang mendengarkan radio. Masih pakai radio. Masih pakai radio. Masih pakai radio, dan nonton TV jarang, sama Pak Doktor juga. Tapi manakala kita ke lapangan, dan udah dikuping bentar radio, dikuping bentar radio. Oh gitu. Nah, berarti, check update-nya, ya kita bercermin ke diri kita. Kan kesal, udah dan putar radio. Nah, berarti yang lain pun sama. Kadang-kadang mereka mendengarkan radio. Nah, tetapi pas saya ke beberapa radio, kita talkshow, ya doknya. Iya. Ternyata gini kayak Pak Anang, pemirsa setia, di radio kayak gitu, saya gak nyangka gitu. Pas talkshow, nanya gue, apa waktu itu? Aki-aki apa itu, kolok. Mereka kalau di radio kan ada nama-nama samarang ya, kayak garam-garam. Ya, ya, ya. Pasti, nama di udara itu, Akin Alaktak. Oh, Akin Alaktak. Akin Alaktak, ya. Jadi, ada nama-nama di udara, dan mereka mantengin, gitu, menyimak acara kita, seperti itu di radio. Berarti sosialisasi, kalau misalnya, biasanya kan, ya kalau misalnya dengan warga langsung, itu berarti sekarang udah dibatasiin banget. Kan, dengan warga kita dibatasi. Nah, sekarang supaya bisa sampai ke warga gimana, Bu? Nah, memintarkan kader. Karena kalau kader, maka sih bertemu dengan warga. Terutama kalau kegiatan posyandu. Karena kalau posyandu, maka ada nongkar lo, pedang nagidik. Nah, entah itu kadernya yang kunjungan rumah, atau entah itu orang tua palitana yang datang ke posyandu. Tapi, mereka pasti bertemu. Hmm. Itu, dengan memakai protokol kesehatan tentunya. Oke, oke. Ya, jadi, kalau dulu posyandu kan, bro. Kalau sekarang, mah, nungkutan. Nah, karena orang tua juga udah tahu, dan kader juga udah paham. Anu atas, mah, wih. Gitu. Kalau dulu kan, anu atas, nungkut. Nungkut, bro. Kita, kegiatan, misalnya, pendidikan pralahir untuk ibu hamil. Sosialisasi lagi. Nah, kalau sekarang, pendidikan pralahir untuk ibu hamil, kan bisa melalui WA group. Oh, ini ayah group ibu hamil. Nah, jadi kader harus punya grup ibu hamil. Dina group WA ini, justru kader memberi wawasan ilmunya. Karena kalau dengan ngobrol begini, terpatas juga, gitu, kebebasannya. Kecuali, nah, kalau yang di online tidak jelas, ya sudah. Berarti akhirnya bisa ngobrol begini pada saat posyandu. Nah, sosialisasi itu lebih mudah di mana, bu? Karena kan canjurnya kan luas di kolbidu kecamatan, bu. Bukan hanya perkotaan, juga ada yang di prosok, di desa. Nah, kita coba sosialisasi ini online iya, offline iya. Jadi, kita juga berkunjung, ya, kecamatan dengan protokol kesehatan, kita hanya sampai 30 orang. Kalau dari kabupaten ke kecamatannya. Kita menyarankan juga dari kecamatan ke desa, di desa mempunyai cuma boleh 30 orang, gitu. Oke, desa di RW makomot, ya. Saya teman RW, ada kurang tituluh, puluh, gitu, ya. Nah, gitu. Jadi, untuk program tatap muka tetap ada, dengan memakai protokol kesehatan. Kemudian, online juga iya. Nah, seperti yang udah, ini nih, di kampung keluarga berkualitas di Hegar Manang. Mereka melakukan ininya secara jubiting, gitu. Memberikan wawasan kepada kadernya secara jubiting. Karena di kampung keluarga berkualitas juga ada pertemuan pokjak kampung KB, gitu. Kompok kerja kampung KB. Jadi, meningkatkan kapasitas kader itu berbagai macam. Bisa dengan tatap muka iya, bisa dengan online juga iya, gitu. Bisa juga dengan mensos, iya, seperti itu. Jadi, memang kita tembak dari beberapa sisi saja, gitu, ya. Kalau untuk sosialisasi promosi kemudian, nah, ini juga, liplet. Nah, kami juga kalau dulu, atau kemarin BKKBN, kita tidak menyediakan liplet yang judulnya stunting. Oh, ayahnya liplet, MOP, gitu. Iya, 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 iya. Liplet, IUD, itu ada di kami. Nah, tapi kami sekarang mulai penggunaan liplet ini yang materinya tentang stunting. Tentang stunting, ya. Itu nanti disebarkan. Nanti disebarkan ke, kalau jajaran kami nanti disebarkannya ke tiap posyandu. Karena apa? Posyandu itu yang paling dekat dengan kader. Kader paling dekat dengan masyarakat itu di posyandu, gitu. Makanya liplet juga nanti diperuntukkan ke posyandu. Makanya mungkin nanti bikinnya sekitar 3 ribuan liplet. Karena di kami kan ada 2.899 posyandu. Posyandu. Ya, sedangkan kadernya ada 14.744 kader seperti itu. Oke. Nah, Pak Dede. Ya. Terakhir, imbuan. Timbuan ke masyarakat sendiri, dari Dina sendiri, terkait dengan stunting ini, gitu kan. Apalagi sekarang pandemi, apa nih? Ya, pertama, tentu saja kalau ini mah harus melaksanakan PHBS ya. Leku hidup bersih dan sehat, gitu. Yang sampai sekarang itu belum maksimal dilaksanakan oleh masyarakat, gitu ya. Kan mungkin ada 10 langkah lah untuk PHBS di tatanan rumah tangga, gitu ya. Yang pertama, mencuci tangan. Yang itu udah dari dulu sebetulnya ini. Tapi kan baru setelah COVID-19 aja digajarkan ya seluruh. Harus wajib kan. Karena takut COVID-19. Karena harusnya itu dari kesadaran. Sebenarnya nggak takut COVID-19. Jangan karena takut COVID-19 sebetulnya. Dari sejak saya bertugas di puska espansi, itu harus sudah mengkapanyikan sebetulnya. Oke. PHBS di tatanan rumah tangga aja. Kan ada tiga tatanan. Satu di tatanan rumah tangga. Ada empat. Dua di tatanan pendidikan, istri pendidikan, sekolah-sekolah. Empat di tempat-tempat umum, kayak pasar, terus di terminal, gitu. Kelima di ini, ya di kantor-kantor juga, di tempat kerja, gitu ya. Itu sebetulnya ada 10 langkah. Sebaiknya salah satunya, jadi mencuci tangan. Dua, membuang sampah, gitu ya. Tidak merokok, gitu ya. Tidak merokok, gitu. Empat, ya seperti kalau misal ada ini, harus ditimbang. Bayi harus ditimbang, gitu ya. Itu, ke posyandu. Nah, ya itu untuk mendapatkan orang, data-data stunting itu dari sana. Terus, ibu hamil harus memeriksakan kehamilannya kepada petugas kesehatan. Terus, pertolongan persalinan dilakukan oleh petugas kesehatan. Terus, kita berolahraga, itu makan makanan yang gijinya seimbang, gitu ya. Terus, salah satunya juga kita harus melakukan ibadah yang ini, gitu ya. Ya, sesuai dengan agama. Berarti PHBS itu ya? PHBS, sebetulnya itu yang kuncinya itu. Itu paling mudah? Itu prependium. Mudah tapi? Iya. Mudah dikabat, sulit. Makanya kan, saya juga tidak secara langsung di hati kecil itu, adanya COVID itu bersyukur. Salah satunya, karena ya itu, PHBS berjalan. Berjalan, berjalan, langsung kan. Dari dulu udah lama, sempat presiden itu kan, wah, langsung mempraktekan cara cuci tangan yang baik. Padahal, saya 30 tahun jadi dokter itu, dari awal harus itu, harus melaksanakan. Baru sekarang, ya? Baru sekarang. Setahun, setahun, ya? Nah, gitu. Masa tahun COVID, ya? Jadi tahun COVID, ya. Jadi, sudah satu segi untuk itu, segi positifnya COVID itu, bisa menggunakan laku masyarakat. Tahu, maksudnya pakai maskernya juga, gue? Pakai maskernya juga, sebetulnya, gitu ya. Gitu. Jadi, kan, dari dulu itu, maskernya itu, dulu masyarakat itu, numpuk, gitu ya. Sekarang udah? Nah, sekarang, Pakai, gitu ya. Maha, kan, masker sampai kemarin. Sampai 100 ribu, kan, masker, ya, waktu ketua COVID itu. Berbeda. Ibuannya mungkin beda. Ini untuk, mungkin, ya, ke kader sendiri, gitu kan, gitu ya. Oke. Jadi, sebetulnya, Pakai, Pakai, untuk kader, kemudian untuk terutama para keluarga, untuk menghindari stunting, sih, yang diucapkan gampang tadi, sebetulnya. Perubah, perilaku, dan ikuti delapan fungsi keluarga. Jadi, penghubungkan yang delapan itu di keluarga, diantaranya fungsi agama, dengan tadi banyak berdoa. Kemudian, yang keduanya fungsi sosial budaya. Nah, kita harus terbiasa dengan adaptasi kebiasaan baru. Terbiasa bermasker, terbiasa bersalamannya salam Sunda jarak jauh, seperti itu ya. Kemudian, yang berikutnya, tingkatkan juga fungsi cinta kasih. Cinta kasih di sini, seperti, misalnya, apa namanya, Bapak nih, aduh, sayang banget sama anaknya. Bapak canganti baju calon, just ciume ke anaknya. Itu adaptasi kebiasaan baru. Justru karena kita cinta sama anak, kalau datang untuk melakaman kubuda, pergi baga lah. Ayu nama seperti itu, karena dalam pandemi, gitu ya. Kemudian, yang keempatnya, tingkatkan juga fungsi perlindungan, seperti itu. Yang kelimanya, fungsi reproduksi ini. Nah, ini yang akan mempengaruhi stunting, fungsi reproduksi harus dikuatkan. Menikahkan di usia perempuan, nggak satu, laki-laki 25. Biar kesehatan reproduksinya terjamin, terjamin, gitu ya. Kemudian, yang keenamnya, fungsi ekonomi. Kemudian, fungsi lingkungan juga, tadi, PHBS. Fungsi ekonominya, ya tingkatkan. Karena, di masa pandemi ini, memang, apa ya, dari segi ekonomi, memang menurun ya, di mana-mana. Nah, berarti, tapi, insya Allah, kita percaya ke Allah, udah rejeki mama, apa hilir-hilir, gitu kan ya. Nah, harus yakin dengan itu, kita bisa berusaha yang lain. Seperti contoh, maaf, saya pernah di, apa namanya, di Mandek, asalnya dia supir taksi, luber, katanya. Nah, akhirnya, disini dia usahanya, apa, membuat lampu dari paralon. Nah, ternyata, justru, itu jalan. Jalan. Iya, begitu. Nah, jadi, laksanakanlah 8 fungsi keluarga, kalau dilaksanakan dengan benar, insya Allah, ya, pandemi akan terhindar, ya, COVID. Kemudian, stunting juga tidak akan terjadi, kalau melaksanakan 8 fungsi keluarga. Oke. Terima kasih banyak, Bu Ida, Pak Deddy, ini udah panjang lebar terkait dengan stunting, programnya, pencegahan, termasuk tadi imboannya, kan, gitu. Satu yang menarik itu tadi, PHBS, gitu kan, dari awal sebelum pandemi pun sudah diimbo terus. Tapi di pandemi ini benar-benar terangkan, Pak, ya. Oke, terima kasih banyak, Pak. Ya, Deddy, Bu Ida, udah berkesempatan hadir, nih, di FGD kita kali ini, kan, di Tosoma COVID-19 Express. Ya, mungkin nanti kita bisa, apa, dialog kembali, diskusi lagi, kan, bahas tema yang lain juga, gitu kan, gitu. Iya. Minimal yang prioritas yang akan dilaksanakan. Oke, siap. Ya, itu, Sobat Cirek, tadi kita sudah panjang lebar, tadi berburu-buru ngobrol dengan Pak Deddy, dengan Bu Ida terkait pencegahan stunting di masa pandemi saat ini. Nah, mudah-mudahan bisa, sedikit banyaknya bisa bermanfaat untuk Sobat Cirek dan masyarakat di Cianjur, khususnya. Kita ketemu lagi nanti di FGD COVID berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau salam kita, berencana itu. Gini? Keren. Sia. 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 Sia.